Terima kasih. Pemimpin Ramalan itu disampaikan di Mata Najwa 4 tahun yang lalu, kita ingatkan lagi yang satu ini. Pak Habibie, saya ingin Bapak memberikan nasihat untuk tokoh-tokoh anak-anak muda yang ada di samping kanan. Apa nasihat yang pas untuk seorang pemimpin daerah? Saya dengan kacamatan kakek atau yang atau senior, saya lihat. Dan sekarang yang sukses misalnya di pemerintah daerah, itu adalah cikal bakal untuk nilai. Berdasarkan, bukan Anda S3 dan S2, tidak. Anda pandai-pandai memanfaatkan keterampilan Anda untuk kepentingan rakyat itu, pro-rakyat dan merayat buktinya pada kabupaten Anda. Tidak ada salahnya. Dipertimbangkan Anda jadi gubernur. Lihat aja nanti. Lihat, kita lihat. Kalau nanti Anda jadi gubernur, naik prestasi hebat. Jangan heran Anda dicalonkan jadi presiden. Itu empat, oh sudah amin ya? Amin. Ada yang mau mengamini juga? Amin. Mentang-mentang di Makassar pulang kampung, langsung minta amin. Tapi itu apa sih yang terlintas di benak empat tahun lalu itu? Membayangkan tidak ketika itu di mata Najwa empat tahun yang lalu dan tiba-tiba sekarang duduk lagi sama Najwa dan sudah jadi gubernur? Iya. Jujur saja, saya awal jadi bupati bisa terkenal karena pertama saya diundang oleh mata Najwa. Ini luar biasa ini. Itu tidak hilang di memori saya. Yang kedua, pada saat disampaikan oleh Pak Habibie, saya cuma mengatakan mudah-mudahan takdir kita seperti itu. Karena jujur ya, harusnya wali kota Makassar naik menjadi gubernur. Bukan bupati Bantaeng menjadi gubernur. Karena Bantaeng ini kabupaten kecil. Wilayah yang sangat kecil. Cuma memang ini juga motivasi buat kita semua. Bahwa mau jadi apa, mau jadi apa, gak usah dipikirin. Kerja yang baik. Kita harus buktikan, kerja nyata. Rakyat merasakan, dia akan mengantarkan kita ke posisi yang lebih tinggi. Saya jujur, saya gak pernah membayangkan akan menjadi gubernur. Sampai hari ini kadang saya merenung, apa benar nih saya jadi gubernur nih? Karena saya ini tidak ada tipe pejabat, gak ada tipe pejabat. Kadang kemarin kita jalan pagi di Stana Cipanas, sedikit sini saya dipanggil, Pak dipanggil di depan jalannya. Saya suka di belakang berbaur. Mau makan saya juga berbaur sama yang lain. Saya lupa bahwa saya gubernur terpilih. Kan memang belum dilantik, jadi dilantik bulan depan? Dilantik tanggal 17 September insya Allah. 17 September, apa yang kira-kira akan berubah? Akan berubahkah dari dulu bupati dua periode di tadi kabupaten yang relatif kecil dan sekarang menjadi nanti akan dilantik menjadi gubernur terpilih provinsi, salah satu provinsi paling strategis di negeri ini? Jadi saya kira kami 10 tahun menjadi bupati, ada keinginan seorang bupati terhadap provinsi Sulawesi Selatan. Yang kita inginkan itu gubernur menjadi supporting bagi daerah. Jadi bukan daerah yang harus berhadap gubernur. Gubernur yang harus rajin ke daerah melihat kondisi daerah. Ya termasuk saya bilang sama Pak Rektor, nanti jangan minta waktu ketemu gubernur, telpon gubernur, Pak Gubernur kesini sebentar. Saya kira itulah eranya sekarang, era pelayanan. Jadi gubernur yang menghampiri? Saya yang datang. Janji? Itu janji. Jadi depan mahasiswa mencatat semua janji ini? Saya ini udah melakukan di Bantaing 10 tahun, 10 tahun. Setiap ada tamu-tamu dari sini, pimpinan wilayah, perbankan, apa segala, gak usah ke kantor, saya yang ke BRI saya bilang. Dan saya kira itu, ini Sulawesi Selatan ini potensi yang sangat besar, sangat luar biasa. Tinggal ciptakan birokrasi yang melayani. Insya Allah akan terjadi percepatan pembangunan di Sulawesi Selatan. Yang jelas memang saya ingat di Bantaing, Anda kerap membuka ruang untuk diskusi. Ada misalnya jadwal spesifik, kalau misalnya juga ingin bertemu Anda, kita akan tunjukkan. Jadi jadwal pertemuan, Anda membuka rumah dinas waktu itu untuk orang-orang datang. Kita akan lihat jadwal yang waktu itu Bupati Bantaing lakukan. Dan apakah juga itu, akankah ada mekanisme tertentu yang memastikan komunikasi bisa langsung saling bicara antara gubernur dan warganya? Jadi saya kira kata kunci dari semua adalah komunikasi. Saya merasakan betul, hampir 10 tahun di Bantaing, rumah saya terbuka setiap hari. Jam 6 saya sudah melayani masyarakat. Mulai dari masyarakat bawah sampai masyarakat yang punya status sosial yang tinggi. Saya kira kalau komunikasi terbangun dengan baik, insya Allah tidak akan pernah ada perbedaan di antara kita. Dan saya juga ingin mengatakan bahwa insya Allah kalau kita sudah dilantik menjadi gubernur, saya banyak di daerah Mbak Najwa. Makanya saya sudah tetapkan, saya akan berkantor di Palopo, di Luhuraya, berkantor di Toraja, dan berkantor di Selayar. Itu kenapa yang jauh-jauh ini saya harus berkantor? Supaya lebih mendekatkan komunikasi kami dengan masyarakat. Pan Nurdin, Anda kan sebelumnya akademisi, kemudian 10 tahun menjadi bupati, dan kerap membuka ruang komunikasi dengan banyak pihak. Tapi saya jadi ingin ngetes nih, seberapa sebetulnya bisa menebak kebutuhan para mahasiswa? Kalau misalnya, saya menunjuk salah satu atau salah dua dari mahasiswa, kira-kira mahasiswa yang saya tunjuk itu bisa tidak ditebak apa kebutuhannya, apa keinginannya dari pengalaman selama ini. Kita coba tes ya, siapa yang mau kira-kira diramal, ditebak, dipahami kebutuhannya? Yang mana? Yang mana? Yang di atas juga boleh. Nah, yang itu deh? Yes, yang itu. Coba-coba berdiri dulu di sini. Nama siapa? Nama? Ini, tidak tahu mimpi apa tadi malam, tapi alhamdulillah saya hari ini, saya yakin saya hari ini menjadi salah satu orang paling beruntung di antara semua ini. Nama siapa nama? Nama Muhammad Ali Aspa dipanggil Awi. Awi? Iya, saya kuliah di Makassar, tidak jauh dari sini, di Universitas Pajar. Semester? Akhir. Semester akhir, oh iya, makanya memang penampilan sudah. Sudah, tapi jadi kebutuhan? Jangan dijawab dulu, kira-kira apa? Kira-kira Awi, mahasiswa semester akhir, kegalauan terbesarnya apa? Mungkin pelayanan ya? Iya, pelayanan. Pelayanan, galau, spesifiknya apa kira-kira apa? Yang mahasiswa butuhkan semester akhir. Mungkin lagi kepikiran? Bantuan pendidikan. Bantuan pendidikan? Masih ada kekhawatiran itu? Tidak. Tidak? Pak, mungkin kekhawatiran soal bisa apa tidak menemukan lapangan kerja? Saya jujur, jujur, jujur. Saya tidak berharap untuk mendapatkan lapangan kerja, tapi bagaimana saya menciptakan. Weee! Top, top. Penciptaan. Jadi begitu ya. Nah, untuk yang sedang ingin menciptakan lapangan kerja, apa kira-kira yang bisa di provide oleh pemerintah, Pak? Apa, bagaimana negara bisa memfasilitasi orang-orang yang ingin membuat usaha-usaha baru? Jadi, saya kira selama ini kita sering mendengar bahwa kita Indonesia sebenarnya ini tidak layak kita miskin. Kenapa kita miskin? Karena kita hanya menjadi negara untuk merakit. Jadi, bahan baku, kita terus saja kita men-support industri-industri luar. Bahkan tenaga kerja kita juga ikut keluar. Nah, kedepan, hulu hilir ini harus kita tangani. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih, Awi. Thank you. Mau selfie dulu? Bisa. Mana itu ya? Ayo, ayo. Ayo. Sudah pegang, kan? Mana? Bentar, bentar. Sekali lagi, Pak. Hah? Sekali lagi? Terima kasih, Awi. Terima kasih. Pastinya ada begitu banyak harapan pada yang dibebankan pada pundak pemimpin terpilih. Dan berbagai harapan itu akan jadi ekspektasi. Dan orang kalau sudah ekspek terlalu tinggi, itu justru bisa akan jadi beban. Dan apapun yang diucapkan pejabat sekarang, itu akan terekam. Apapun nanti janji, target, apapun yang diucapkan, orang akan bisa mengulik lagi, mengingatkan lagi. Akan menjadi beban tidak itu? Jadi, saya pikir begini. Kami, mungkin satu-satunya calon gubernur yang dulu ya, yang janjinya hampir tidak. Hampir tidak ada kita punya janji. Tetapi bagi kita, saya merasa 10 tahun di Bantahing, kenapa saya bisa berhasil hampir 10 tahun? Karena kampus itu menjadi dapur kita. Jadi kampus itu harus menjadi dapur Sulawesi Selatan. Karena di kampus itu adalah gudangnya para pemikir. Tinggal bagaimana kita bangun sinergi antara kampus. Makanya saya ingin mengatakan, selama ini yang kita rasakan, kita ini ekosektornya yang lebih menonjol, Mbak Nana. Eko sektor. Makanya kita sudah janjikan, triple helix ini harus bergerak di Sulawesi Selatan. Yaitu bagaimana sinergi antara dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemerintah. Kita berharap ke depan, insya Allah kita akan bangun sistem. Jadi pemerintah harus menyiapkan lapangan kerja sesuai dengan jumlah luara. Dan termasuk salah satunya tentunya sinergi juga dengan pemerintah kota. Apalagi kota. Apalagi kota. Apalagi kota. Kalau gitu kita panggilkan lah, wali kota. Iya. Wali kota yang bikin heboh soal kota kosong waktu itu. Ada yang mau dua periode, ada yang mau ganti presiden. Pak Nurdin, mau yang mana? Jadi betul kan Anda yang mengorganisir kota kosong itu? Pak Nurdin, mau yang mana?